Pemirsa bus rombongan Pemda Agam Sumatera Barat yang sedang dalam perjalanan pulang dari Aceh terjun ke sungai di Mandailing Natal Sumatera Utara Senin Siang. Dari 17 penumpang, 2 orang meninggal dunia, 14 orang luka-luka dan 1 orang selamat tanpa luka. Kecelakaan tunggal ini diduga terjadi akibat supir mengantuk. Bus pariwisata dengan nomor polisi BA7015OA yang ditempuangi oleh rombongan dari Pemda Agam Sumatera Barat terjun ke sungai Bondar Batang Gadis di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara Senin Siang. Dari 17 penumpang bus, 2 orang meninggal dunia, 14 orang luka-luka dan 1 orang selamat tanpa luka. Dua orang yang meninggal dunia merupakan Kepala Dinas Kominfo Pemkat Agam serta supir bus. Bus diketahui berangkat dari Aceh menuju Lubuk Basung, Agam Sumatera Barat setelah rombongan Pemda Agam melakukan studi banding ke kota Banda Aceh. Namun naas, supir truk kehilangan kendali hingga bus masuk ke sungai di tepi Jalan Lintas Sumatera, Desa Lumban Pasir, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pihak dinas perhubungan yang mengkonfirmasi ke salah satu korban menyatakan bahwa kecelakaan terjadi murni, kecelakaan tunggal. Sementara polisi menduga penyebab kecelakaan tunggal ini karena supir mengantuk, apalagi lokasi kejadian tak jauh dari jalan yang menikung. Sebelum kejadian, mobil bus pariwisata dari Aceh menuju Sumatera, dari sesampainya di TKP, pengumudi lelah dan ngantuk sehingga ban sebelah kiri bagian depan terperem dan oleng langsung menabrak pagar jembatan dan langsung masuk ke sungai. Kiri polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, sementara para korban telah dilarikan ke rumah sakit. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainews melaporkan.